Intro Halo, ketemu lagi di Beri 1 Channel Di video kali ini admin akan membahas kelebihan dan kekurangan Poco X3 GT Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini Sudah secara resmi dirilis, HP ini hadir dengan tampilan yang cukup berbeda dengan smartphone lainnya Ponsel kelas mid-ring terbaru dari sub-brain Xiaomi ini mempunyai tampilan yang premium dengan desain yang menawan Intro Seperti apa spesifikasi yang dibawa oleh Poco X3 GT dan fitur apa? Seperti apa saja yang ditawarkannya Simak kelebihan dan kekurangan Poco X3 GT berikut ini Intro HP ini hadir dengan desain layar punch hole yang terletak pada bagian tengah atas layar Sedangkan pada bagian belakang terdapat 3 buah kamera yang disusun dalam sebuah modul lengkap dengan dual LED flashnya Selain itu, bodi pada smartphone ini terbuat dari bahan material kaca pada bagian depan dan belakang Dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Gloos Victus Selain memiliki bodi premium, HP ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP53 Yang berarti tahan terhadap debu dan cipratan air Hal ini tentu menambah kesan premium pada ponsel ini HP ini dibekali dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus Menariknya, layar tersebut sudah didukung dengan refresh rate 120Hz Sama-sama kita ketahui, layar smartphone yang memiliki refresh rate tinggi akan mampu menghasilkan tembilan yang realistis dan smooth Hal ini akan membuat penggunanya nyaman saat bermain game, melihat video, atau berselansar di sosial media Untuk bagian operasi sistem, HP ini menggunakan OS terbaru Yang ini Android 11 dengan tampilan antarmuka MIUI 12.5 Di sektor dapur pacu, Poco X3 Kitty dibekali dengan prosesor Mediatek Dimensity 1100 5G Dengan GPU Mali-G77MC9 yang dibuat atas fabrikasi 6nm Sehingga irit dalam hal konsumsi daya Selain itu, chipset ini dapat melaju dengan kecepatan 2,6 GHz Core Stack A78 Untuk mendukung kinerjanya, HP ini diperkuat dengan RAM berkapasitas mulai dari 6GB dan internal storage 128GB Yang masih berdapat diperluas menggunakan microSD Poco X3 Kitty membawa setup 3 buah kamera yang memiliki resolusi 64MP kamera utama 8MP ultrawide dan 2MP kamera makro Kamera utama pada ponsel ini dapat merekam video maksimal di resolusi 4K Sedangkan untuk kamera depan Smartphone ini membawa kamera selfie beresolusi 16MP Ponsel ini dibekali dengan kapasitas baterai 5000mAh Dan didukung dengan pengisian daya cepat first charging 67W Xiaomi mengklaim bahwa ponsel ini dapat mengisi daya dari 0 hingga 100 hanya dalam waktu 42 menit Untuk HP kelas mid-range, smartphone ini sudah dibekali dengan fitur yang cukup istimewa Smartphone ini sudah mendukung fitur NFC, stereo speaker dan jaringan 5G Kekurangan pertama dari Poco X3 Kitty adalah panel layar yang digunakan masih berjenis IPS LCD Dan belum menggunakan panel AMOLED ataupun Super AMOLED Padahal para kompetitornya di harga yang sama sudah menggunakan panel layar yang lebih bagus Seperti pada HP Xiaomi kebanyakan, masih terdapat sedikit iklan yang terselip pada aplikasi bawaan Xiaomi Meski kita semua tahu, hal tersebut dilakukan untuk menekan harga Agar bisa dijual dengan murah bila dibandingkan dengan para kompetitornya Intro Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.